8 Jurus Lingkaran Dewa Jili 17 Sentalek Lingkuan, jurus dewa memukul lonceng. Kemanakah gerangan Cho Alisian? Apakah benar ia ditelan bumi begitu saja, atau tubuhnya turut terkubur dalam tumpukan mayat-mayat yang mandi darah itu? Bagaimanapun juga kekuasaan Tian sangat besar. Manusia bagaimanapun kuat dan kejamnya tidaklah bisa mengubah kehendaknya. Sekali Tian menghendaki manusia itu terus hidup, walaupun sudah berada di ujung maut sekalipun, maut pun tidak memiliki kuasa untuk merenggut hidupnya. Pada waktu itu, Lisian turut juga bertempur dengan datuk-datuk sesat itu. Ksue Jiakiongmo, Cho Aminghang dan Chiu Hang Kiao, yang tergila-gila akan kecantikan anak kecil itu, sudah merangsek ke depan untuk membekuk Lisian. Lisian, walaupun anak kecil berusia 10 tahun, namun ia sudah mewarisi kepandayan ketua Tian Shan Bai, kakeknya dengan baik. Kedua orang itu mengalami kesulitan untuk bisa menawannya hidup-hidup. Hi, hi, mari nona cilik yang cantik, ikut aku, nanti kalau sudah dewasa, engkau pasti muncul menjadi seorang bidadari yang memiliki kecantikan yang sulit ada bandingnya. Marilah. Sambil mencoba menolak dagu Lisian, Ksue Jiakiongmo berusaha melakukan totokan dengan kuampuan pitnya. Dengan sekuat tenaganya Lisian bercoba berkelit, namun dari jurusan lain memapak sepasang tangan yang dengan sangat kurang ajar sekali mencoba menggapai pahanya. Lisian menjadi nekat. Serahkan gadis itu kepada ku tanda seru. Tiba-tiba serangkum tenaga yang luar biasa kuatnya melemparkan kedua pemuda busuk menjauhi Lisian. Gadis cilik, engkau pasti cucu si deyuan bang zhu. Engkau pasti tahu di mana kakekmu menaruh kitab itu. Nah, kau serahkan kitab itu, dan kau ikut aku untuk menjadi muridku. Bupun Ongya telah berdiri di hadapan Lisian. Wajah tengkorak yang sangat mengerikan itu seolah-olah berubah menjadi setan yang ingin merenggut jiwa Lisian. Namun gadis kecil ini memiliki watak dan jiwa yang tidak mengenal takut. Jangan harap engkau bisa mengorek keterangan soal kitab itu dari mulutku, mau bunuh silahkan bunuh. Ayo, manusia-manusia iblis, ini aku coa Lisian, tidak akan mundur setapakpun. Lisian, gadis kecil berusia 10 tahun ini, sudah berdiri bertolak pinggang di hadapan Bupun Ongya. Matanya yang bagaikan bintang timur itu bersinar-sinar penuh kemarahan. Bupun Ongya dibuat kagum melihat keberanian gadis kecil ini. HMM, bernyali naga, bertulang bagus, dan gagah seperti Raja Wali, sayang kalau dibunuh. Bakatnya tidak kalah dengan puteriku, namun ia bernyali lebih hebat dari dia, katanya lirih. Hei, gadis bernyali naga, mari ikut aku, akan kuariskan seluruh kepandaianku kepadamu asal kau. Mau memberitahukan di mana kakekmu menyembunyikan kitab sentan lek lingkuan. Siapa sudi menjadi murid gembong penjahat semacam dirimu, lebih baik tidak berkepandayan, atau mampus kata lisian dengan matu yang berapi-api tanpa rasa takut atau gentar sedikitpun. Anak tidak tahu disayang, terimalah kematianmu. Bupun Ongya yang sudah marah itu, tiba-tiba melancarkan serangan dengan tangan kanan yang mengeluarkan uap berwarna putih seperti salju. Pukulan ini menyeruak begitu ganas ke arah tenggorokan lisian. Ia ingin sekali pukul mematikan gadis kecil ini. Apabila lisian terkena pukulan ini, maka anak ini akan mati seketika dengan tubuh masih utuh tetapi isi dalamnya wancur. Karena pukulan Yun Xuel Ya Olinghun, awan salju merogoh sukma, adalah semacam pukulan bayu purba yang merusak bagian dalam. Ilmu keji yang sangat ditakuti di dunia persilatan. Sungguh manusia iblis yang sangat keji. Sebelum pukulan keji itu menyentuh diri lisian, sesosok bayangan hitam menangkis pukulan Bupun Ongya. Des, ah, ah, tanda petik. Bupun Ongya terkejut sekali melihat orang berani menangkis pukulannya dengan tangan terbuka begitu rupa. Sebelum habis rasa terkejutnya, bayangan hitam itu menyambar lisian dan dengan secepat terbang di pondongnya lisian ke arah puncak gunung Tien San ke arah utara. Bupun Ongya merasakan tangannya kesemutan ketika beraduk pukulan dengan bayangan hitam itu. Orang itu berilmu tidak di bawah tingkatku, siapakah dia? Gingkangnya sangat istimewa. Bupun Ongya berpikir keras dan matanya menjadi liar karena hawa amarah yang memenuhi dadahnya. Dia sudah terluka dalam, Bupun Ongya melihat caceran darah tepat di samping tempat lisian berdiri. Karena marah dan penasaran, Bupun Ongya mengumbar tangan maut di Tien San. Hampir sebagian besar bangunan dihancurkan dengan pukulan yang luar biasa dasyatnya. Debu membubung tinggi diikuti dengan terlemparnya batu-batu sebesar kerbau. Para datuk sesat lainnya sangat terperanjat melihat kedasyatan ilmu Bupun Ongya. Hanya Lan Wugui saja yang tampak diam tanpa mengambil pusing melihat kedasyatan ilmu Bupun Ongya. Si Heng, kakak seperguruan, mari kita kejar gadis kecil itu, kata Lan Wugui, iblis halimun biru, dengan suara sangat dingin. Kedua manusia seperti iblis itu berlalu dengan cepat ke arah utara. Para datuk lainnya turut mengejar sambil melempar api untuk membakar sisa-sisa bangunan. Tien San Bai. Mereka tampak sangat puas telah berhasil menghancurkan sebuah perguruan besar yang selama ratusan tahun sangat disegani di dunia persilatan. Sementara itu, bayangan hitam itu memondong lisian menuju puncak Tien San di bagian utara. Semakin ia mendaki, semakin liar hutan di situ. Pohon-pohon raksasa tampak tumbuh menjulang bagaikan raksasa hitam berdiri mengelilingi puncak gunung itu. Sepadroh badan pohon-pohon itu tertutp oleh awan abadi yang sangat tebal, sehingga pohon-pohon itu sekilas tampak seperti kaki-kaki raksasa yang berdiri berjajar. Orang itu membawa lisian ke suatu tempat yang luar biasa hebatnya. Sebuah air terjun yang berbebi putih karena munkratan air dari jurang yang menganga lebar seperti mulut serigala putih, kemudian air itu berbalik ke atas setelah yang bertonton kubik itu dijatuhkan dari tempat yang tinggi terus-menerus. Ia berkelebat memasuki sebuah goa kecil yang terletak di balik badan air terjun itu. Goa itu tidak tampak dari luar, sehingga orang luar tidak akan pernah tahu adanya sebuah goa kecil di balik badan air terjun itu. Sekali berkelebat, hilanglah bayangan orang itu di balik air terjun. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila Bupun Ongya dan Lanwugui tidak berhasil menemukan jejak orang itu, karena hilang begitu saja begitu sampai di air terjun. Li Sian memejamkan matanya ketika orang yang memondongnya itu melompati jurang besar dan menerobos di selair terjun. Ia merasakan arus hawa yang dingin sekali mencerwat keluar dari mulut goa. Ketika orang itu terus membawanya ke dalam, goa itu semakin lebar, dan begitu sampai di tengah-tengah perut goa, ia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Goa itu sangat terang-benderang, karena mendapat pantulan sinar matahari melalui dinding-dinding air di seberang goa. Dinding goa itu putih ke hijau-hijau bagaikan mutiara hijau yang luar biasa indahnya. Di dalam goa itu juga terdapat tempat tinggal yang sangat enak, indah, dan berhawa segar. Li Sian menjadi klingak-klinguk seperti kera kebingungan. Ia duduk di sebuah kursi terbuat dari batu giyok hijau tua yang sangat besar. Baru saja ia mau duduk, ia melompat kaget, karena ia merasakan batu itu panas sebagai barah api. Tidak kepalang terkejutnya, karena ia tidak melihat adanya api atau asap keluar dari batu itu. Dengan metu yang diliputi tanda tanya besar, ia memandang orang yang memondongnya. Ia lebih terkejut lagi, karena muka orang itu sudah sangat tua. Rambutnya putih riap-riapan seperti kera putih. Matanya mencorong tajam bagaikan sinar bintang yang tidak pernah redup oleh waktu. Namun tubuhnya, tinggal tulang membungkus kulit saja. Ia tersenyum melihat Li Sian terheran-heran. Anak baik, syukurlah, engka selamat dari cengkraman iblis jahat bertopeng tengkorak merah itu. Pinto tahu, namamu, Cho Ali Sian, cucu luar si Deyuan, ketua Tien San Bai. Setelah ia berkata begitu, ia batuk-batuk, dan Li Sian melihat darah segar meleleh di bibir yang sudah sangat keriput itu. Ah, tubuh Pinto yang sudah usang ini sudah tidak sanggup menahan gempuran Yun Xuel Ya Oling Hun, awan salju merogoh sukma. Untungnya tidak mengenahi jantung, sehingga Pinto masih bisa bertahan hidup sedikitnya 4 tahun. Li Sian, Pinto dikenal orang sebagai Tien San Guai Gulau, orang tua aneh dari Tien San, dan Pinto adalah si Tai Gung, kakek guru, dari si Deyuan, kaketmu. Li Sian sangat terperanjat mendengar pengakuan orang tua itu. Ia pernah mendengar cerita dari kakeknya tentang salah satu pendekar Tien San yang menghilang begitu saja dari perguruan karena mengasingkan diri di puncak-puncak gunung Tien San. Salah satunya adalah Tien San Guai Gulau. Tokoh sakti tetapi sangat aneh. Ilmu silatnya luar biasa hebatnya. Pernah ia seorang diri mengobrak abrik enam datuk sesat persilatan yang menjagoi dunia persilatan dan ditakuti lawan ataupun kawan pada waktu itu. Namun enam datuk itu sekaligus dalam pertempuran selama tiga hari tiga malam, telah ditaklukan oleh Tien San Guai Gulau dan dipaksa mengundurkan diri dari dunia persilatan. Entah sudah berusia berapa tahun orang aneh ini. Li Sian memandang wajah orang itu lekat-lekat, kemudian ia menjatuhkan diri berlutut. Josie, maha guru, teucu. Li Sian, mohon ampun tidak mengenal Josie. Sian Z.H.I., bangunlah, mulai sekarang jangan panggil pintu Josie, karena pintu akan mengangkatmu menjadi ahli waris tunggal dari seluruh ilmu yang kutekuni selama ini. Tetapi dengan satu syarat, pintu melarangmu keluar dari goa-goa ini sebelum tiga tahun. Apakah kamu sanggup? Lao Sifu, teucu berterima kasih. Sekarang, berbaliklah, dan bukalah kutang kulit di balik bajumu itu. Bukalah, tidak usah malu. Li Sian membuka kutang kulit pemberian kakeknya, dan menyerahkan kepada gurunya yang baru. Ha, ha, ha. Si Dayuan memang pandai, ia telah menyalin sentan leh lingkuan dengan lengkap pada kutang kulit ini. Dengan kata lain, ia telah mewariskan ilmu silat hebat ini kepada murid tunggu laku, Cho Ali Sian. Ha, ha, ha. Betapa bahagianya hati pintu. Meta pintu yang sudah tua ini masih diberi kesempatan melihat sentan leh lingkuan dimainkan oleh murid pintu sendiri. Ha, ha, ha. Betapa lucu dan mengembirakan. Ha, ha, ha. San Feng. San Feng, Zhang San Feng. Eng, maksudnya, engkau orang tua rentah, bahkan sudah lamur matamu. Tetapi engkau sudah mengalahkan pintu dengan menggunakan ilmu ini. Entah dengan care bagaimana engkau bisa mengenal rahasia, sifat, dan unsur-unsur ilmu ini. Sungguh heran, sungguh sulit untuk dimengerti. Namun engkau sudah mengalahkan pintu hanya dengan seratus jurus tambah setengah gerakan. Sekarang, engkau tua bangka, yang sudah pergi mendahului aku menghadap Tian. Lihatlah, mulai hari ini, sentalek. Lingkuan ditambah dengan ilmu yang sudah kutekuni selama lebih dari seratus tahun. Liu Kuan Huo Jiu, enam jurus Raja Wali Api. Ha, ha, ha. Betapa bahagianya pintu hari ini. Begitulah Li Xian digembleng secara hebat oleh pendekar aneh dari Tian Shan ini. Setiap malamnya diharuskan siulan di atas batu giyok yang mengeluarkan hawa panas, tubuhnya dilatih untuk bisa menyedot hawa mujijat yang dikeluarkan oleh batu hitam kehijau-hijauan itu, sehingga dari dalam diantan berputar arus hawa panas yang kemudian diubah menjadi yang sinkang. Pada saat Li Xian memainkan jurus-jurus dari sentalek Lingkuan, yang sinkang yang disedot dari batu giyok itu, hie kang yang menjadi unsur utama dari ilmu ini bergerak semakin dasyat dan menyatu dengan semua gerakan yang ia lakukan. Perlahan-perlahan, sentalek Lingkuan bersenyawa secara alami dengan semua jurus yang dipelajarinya. Pada siang hari bolong, Li Xian digembleng dengan ilmu Liu Kuan Huo Jiu. Ilmu ini luar biasa indah dan penuh dengan kekuatan mujijat. Di atas air terjun itu, terdapat dataran yang menerima cahaya matahari pada intensitas yang sangat tinggi. Ia berlatih hanya enam jurus, namun perkembangan jurus ini sangat luas. Tubuhnya bergerak pesat laksana Raja Wali yang mengembangkan sayapnya. Daya serangannya mengandung desingan-desingan api yang diakibatkan oleh yang sinkang. Demikianlah Hudi, apa yang sesungguhnya terjadi di Tien San Bai. Xian Mei sudah menceritakan bagaimana ia telah ditolong oleh Josie, dan aku telah ditolong oleh Ki Chao Mo Wang Sifu. Hanya kita bertiga yang tersisa. Dari Tien San Bai. Kita berkewajiban membangun kembali perguruan ini dan mengembalikan kejayaan Tien San Bai. Long Koko, kita juga harus meminta pertanggung jawaban dari para datuk sesat yang menghancurkan Tien San Bai serta membunuhi para Sidi dan Siheng. Tanda petik. Hudi, Xian Mei, dengarlah perkataanku. Kita perlu berpisah di sini dengan membawa tugas kita masing-masing. Tiga tahun kemudian di bulan dan hari yang sama, kita bertemu lagi di tempat ini. Dua belas orang yang menghancur leburkan Tien San Bai dan membunuh Sifu dan saudara-saudara kita harus mendapatkan pembalasan yang setimpal. Kita harus sangat berhati-hati menghadapi Lan Wu Gui dan Bu Pun Ong Ya. Dua datuk ini memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Aku tidak rela Sian Mei pergi sendirian, dia masih terlalu mudah untuk terjun langsung di dunia Kango yang penuh dengan kejahatan ini. Wajah Xin Long tampak bingung memikirkan Cho Alisian. Long Koko, aku juga tidak bisa meninggalkan Jing di sendirian, dia juga masih terlalu mudah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Li Bek Bek. Koko, biarlah aku pergi sendiri yang pergi, Kongkong akan mengerti, lagi pula aku kan sudah dewasa. Pergilah, kalau Li Sian Yee Yee bisa pergi sendiri, kenapa aku sebagai pamannya tidak bisa? Hai, hai, Hiwi! Jing Das Hu, Paman Jing, kedua Long Sigong, kakek Guru Long, dan Hou Si Tai Gong, kakek Bu Yut Hu, Ini menganggap kita masih kecil saja sehingga perlu digendong untuk berkelana di Wulin. Hihi, hai, hai. Yang Jing tidak kuasa menahan geli hatinya mendengar ucapan Li Xian yang polos tetapinya lekit itu. Long Ko. Huko, percayalah si meimu ini berjanji akan menjaga diri baik-baik. Sekarang aku berangkat lebih dulu ke arah selatan. Sampai jumpa. Belum habis bicaranya, gadis muda berusia 13 tahun itu sudah berkelebat seperti angin cepatnya. Gerakan tubuhnya mengeluarkan suara hiyekang yang luar biasa. Long Ko. Xian si mei telah menjadi pendekar wanita yang berilmu sangat tinggi. Tapi kau tetap khawatir, karena ia belum berpengalaman. Tentang ilmu silat aku tidak khawatir, tetapi ilmu tipu musliat, ah, ia masih hijau. Hatiku akan lega apabila adikku angkaku yang Jing bisa pergi bersama-sama si mei. Jing Di, Jing Di, di mana kamu, Jing Di? Xin Long dan Dehu menjadi terheran-heran, karena tiba-tiba yang Jing sudah tidak ada di tempatnya. Xin Long menggeleng-geleng kepalanya. Adik angkatmu itu manusia yang sangat aneh, aku tidak seberapa tinggi ilmu silatnya, tetapi gerak-geriknya. Sudah seperti orang dewasa. Long Ko, Jing Di memang bukan orang biasa. Otaknya luar biasa cerdas. Pengetahuan soal filsafat dan ilmu silat sangat dalam dan luas. Walaupun usianya baru 13 tahun, aku sendiri belum tentu bisa menandingi ilmunya. Aku tidak tahu persis kedalaman ilmu silatnya. Konon, kakeknya sendiri tidak bisa menandingi pengetahuan Jing Di tentang semua gerakan silat yang ia lihat. Yang jelas ia sangat berbeda dengan manusia lain. Sayang Long Ko tidak berkesempatan mengajak dia berlatih barang seratus jurus. Selagi mereka berdua bingung melihat dua remaja berkelebat hialan begitu saja dari hadapan mereka berdua, Xin Long menemukan selembar kulit pohon yakn bertulisan. Hu Koko, selamat berpisah, kita akan bertemu lagi, aku akan datang pula tiga tahun lagi di Tianzhan. Laksanakanlah amanat perguruanmu, Kong Kong akan sangat menghargai mu apabila Hu Koko melakukan itu. Sedangkan aku, aku akan pergi memenuhi tugas yang diberikan Kong Kong sambil membayangi Lisian Yeiyei untuk membantu Long Dako dan Hu Koko mengawasi Lisian Yeiyei. Tapi, aku tahu ia belum mengenal merah atau biru dunia Wu Lin. Jangan khawatir. Sampai jumpa. Zeng Yang Jing